Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bosnya Pak Jaya, bosnya yang dari buah, oh iya, ada apa Pak? Saya ini, kan punya anak buah baru, jadi saya ini, mohon maaf sama Pak Jaya, besok jangan kerja lagi. Tapi kan Pak Jaya udah lama kerja di tempatnya Bapak. Jadi saya gimana ya, itu saudara juga, ingat ya. Iya, tapi kan jangan mentong-mentong saudara terus Pak Jayanya jadi nggak bisa kerja lagi, nanti mereka makan apa kalau Pak Jaya nggak kerja. Bapak mau dipecat gitu aja sama bosnya Bapak tanpa nggak punya salam, nggak punya apa. Saya minta maaf Pak Jaya, abisnya gimana ya. Bapak gimana lagi, sayang. Terus, Bapak ntar kerja apa dong? Cari lagi kali ya. Bu, gimana Bu? Biar mana lagi ya tuh, kalau udah diboleh lah. Pak beneran Pak. Ini saya, sangun di sini. Nggak, nggak, nggak. Aku udah, terima kasih Pak ya. Buk, Pak. Buk, walaikumsalam. Pak gimana sih Pak, mau yang diterima aja Pak? Ya gimana lagi, eh. Padahal kerja Bapak bagus loh. Iya kan? Coba dipecat pak, dapet honornya berapa kali aja nggak sesuai sama harapan Bapak, Pak. Iya. Salamanku maandak, kawan-kawan, kawan-kawan. Oh my god, my god, my god, I want you to die. I want you to die. I want you to die. Okay, teman-teman, kita hadir di sini. Anugerah bedah rumah kali ini akan kita berikan pada keluarga Bapak Jaya, usia 57 tahun. Bapak Jaya ini adalah seorang keluarga yang berprofesi sebagai seorang pulih atau buruh pengangkut pupuk. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan. Ada, Pak. Perencanaan rumah Bapak Jaya gimana, Pak? Oke, untuk pembedahan rumah Bapak Jaya, rencananya kita akan ubah arah posisi rumah Bapak Jaya dari posisi sekarang. Jadi kegiatan rencanaan itu, ubah arah buka bangunan. Untuk kondisi mobilisasi material, masih cukup rumah yang dekat, walaupun posisi rumah Bapak Jaya tidak terlalu dekat dengan jalan lingkungan. Tapi akses dan mobilisasi masih mudah. Dan juga, bila menada keruncetan, insya Allah, para keluarga sini siap untuk membantu pada pembedahan rumah Bapak Jaya. Penguruhan seperti biasa, ya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan ini bisa bercepat proses pembedahan rumah Bapak Jaya. Badan rumah akan kita senangkan secara gratis, tidak ada biaya apapun. Mulai saat pembongkaran, sampai nanti rumah Bapak Jaya ini selesai dan kita serahkan. Sekali lagi, hati-hati saat merubuhkan. Tetap kompak, jaga sepan santun, dan selalu berdoa. Semua siap? Siap! Paham? Paham! Semangat! Semangat! Oke, terima kasih. Badan rumah! Semangat! Assalamualaikum Bapak, Ibu, Sekeluarga. Rumahnya sudah siap kemerobohannya apa ya? Minta doanya supaya pengerjaannya selaranya apa ya? Apa Bapak Ibu ikhlas? Ya, silakan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mega akan bawa Bapak Jaya dan sekeluarga jalan-jalan. Minta doanya ya Ibu-ibu, Bapak-Bapak semuanya. Semoga Bapak Jaya dan keluarga bisa bahagia. Amin. Rumahnya bisa selesai. Amin. Sekarang Mega mau bawa Bapak Jaya dan keluarga jalan-jalan. Tapi sebelum itu Mega mau bawa Khadijah ke klinik dulu karena Khadijah lagi sakit. Jadi kita tunggu mobil dulu ya deh ya sebentar ya. Saya berterima kasih kepada tim Bedah Rumah dan GTP yang telah membantu keluarga Bapak Jaya. Jangankan untuk membedah rumah, untuk makan sehari-hari saja susah. Terima kasih tim Bedah Rumah. Terima kasih GTP. Assalamualaikum. 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 Mam. Ya. Sehat? Assalamualaikum. Mam. Mam. Sehat? Sehat. Sini sini. Pagi ngapain? Sini saya bawa ini. Wah. Sini sambil ngobrol. Oh iya. Ayo silahkan. Gimana rumahnya udah sampai mana? Sambil makan ayo. Rumahnya sih. Sudah pengecetan. Sudah pengecetan. Terus? Terus? Hmm. Sudah rapi juga ini. Hmm. Apa? Ini udah sampai mana nih? Sudah ngecat udah ini gitu ya. Masya Allah. Eh, parah. Ini gue memakai sapu nih. Oh iya iya pak. Sini pak, sini pak. Ya ampun. Mau cepet banget nih. Sambil buka. Ini saya bawa buah. Tadinya buat masanya. Tapi gak pada mau makan. Yaudah saya makan sendiri. Gitu. Awal makan sendiri. Yang penting jangan ganggu yang kerjaan. Oh enggak. Saya gak ganggu sendiri aja. Jangan ngobrol doang sih. Ini kalau ngobrol pak, ngobrol. Iya, iya, iya. Susah nih kalau orang tua nih. Gak bisa. Nah, ini kita coba. Kan udah capek bangun rumah Pak Jaya. Nasinya mana? Gak ada ini buah pak. Apa gimana rumahnya ini? Oh progress nih. Soalnya kemarin ini rada lanjut nih. Yatin ini. Mungkin sedikit. Paminanya rada turun. Oh. Jadi jam segini. Ini baru jam apa ya? Sorry. Jam 2 ini baru 65% loh ya. Biasanya udah dapat 75. Iya, mana-mana biasanya udah tinggal ngecat-ngecat ya Pak? Ngecat sih udah. Cuman ya aku lihat. Untuk modul-modul utamanya masih proses mini-string. Kalau udah selesai semua berarti saya gak perlu bantu ya Pak? Wah perlu. Bantu doang aja. Yuk bantuin ya. Bismillah. Pak cek helm dulu. Oke. Helm kebansan. Karena aku megaman ini gak bisa masangin. Baiklah. Oke. Oke. Ini dimana? Belakang? Kamar depan? Kamar belakang? Oh ini aja deh. Ini hari ini fresh banget. Kemarin sih dapet pink. Sekarang dapet warna hijau dengan mas... Mama. Mama. Mas Mali. Kalau malu ngomongnya. Oh ini mas Mama. Mudahnya nih Pak. Kan lagi musim kering nih Pak. Masih berlanjut sih. Kita kayaknya sampai 3 bulan ke depan ya. Gimana air disini untuk... Air sih ada. Ada sih walaupun kita harus nimbak. Tapi aman. Masih oke lah aku ngecet-ngecet tuh. Lancar sekarang. Eh? Kemarin latihan ngecet terus kayaknya ya? Jadi aku libur itu latihan ngecet. Biar aku ketemu Pak Rahmat tuh udah gape. Yaudah kalau gitu. Pak. Kan kemarin itu gak pilih kamar mandi mereka itu. Ya memang rata-rata yang kita berita gak ada kamar mandinya. Iya. Nah ini kita bikinin kamar mandinya. Berarti airnya udah bisa nyala ya? Airnya sih biasanya kita tinggal nyambung aja di belakang. Kan untuk sparingnya kita siapin. Oh. Udah sampai mana kamar mandinya? Jadi ini untuk kamar mandinya baru paling nih. Baru 45% lah ya. 45% ya. Ini lagi keramik dinding. Closet udah kepasang. Tinggal keramiknya yang rata-rata belum. Oh. Ini sebentar lagi lah ya. Iya. Alhamdulillah pasti seneng banget mereka punya kamar mandi yang baru. Terus ini kamar utama. Ini kamar anak. Wah kamarnya warna apa nih? Ini masih perulangan dari hijau sama kuning sih. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahana Minah. Harry. Coba dong aku dong. Ini kompon temboknya. Mentak. Nah lupa lagi. Ini ya. Ini ya. Ini mana dulu. Lihat posisinya. Sudutan atau dinding. Yang mana ini? Lihat posisinya. Atau plafon. Gitu. Lariknya sedikit miring kalau mau neken ke sudutan. Jangan larik keluar lagi komponnya. Gimana tuh? Ini. Nah. Jadi ini nekannya ke dalam. Udah. Yeay. Terima kasih Mas Harry. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Oke. Mie berarti masih dalam tahap. Mie masih kompon. Kamplas. Selalu kita cat. Oke. Masih ada dua tahap lagi. Enak Pak. Enak Pak. Habisin. Habis. Habis. Ini panasnya lagi. Iya sih. Tapi aku gak bawa minum. Aku buahnya buah. Gak apa-apa lah. Saya udah sambil berdiri. Mana? Lihat gue. Lihat itu. Susahnya dibikin segeri ini. Waalaikumsalam. Apa teh ini sih? Iya. Buat saya enggak ada? Iya buat saya juga boleh. Ini. Terima kasih ya. Ini Kang. Diamil Kang. Jelit. Jelit. Makasih ya Bu ya. Pak Udah parah mat. Saya pamit ya. Pamit. Cobain dulu lah. Kan katanya tadi buat ini. Akang-akang. Itu saya pamit ya. Oke. Pamit ya Pak. Iya hati-hati. Semoga pamit lu ya Mas. Iya. Maaf. Saya mau. Saya mau ini aja. Sampai jumpa.